Pemirsa sambut hari Bayanggara ke-74 kepolisian resort kota Polresta Bandung bagikan pelindung wajah atau face shield kepada para pedagang di seluruh pasar di wilayah Kabupaten Bandung. Pembagian face shield merupakan kepedulian Polresta Bandung akan munculnya kluster baru yang berasal dari wilayah pasar di tengah pandemi COVID-19. Khawatir terus bermunculannya kluster-kluster COVID-19 baru yang diawali dari kawasan pasar, kepolisian resort kota Polresta Bandung bersama Kodim 0624 dan Dinas Perindustrian Perdagangan membagikan ribuan pelindung wajah atau face shield kepada para pedagang di seluruh pasar di Kabupaten Bandung. Pembagian alat pelindung wajah atau face shield digagas sebagai bentuk kepedulian Polri dalam menyambut hari Bayanggara ke-74 terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19. Karena kita melihat bahwa kluster-kluster baru itu akan tercipta di pasar-pasar, sebagaimana evaluasi dari tugas-tugas provinsi. Untuk itu kita berupaya untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi, sehingga kita melakukan kegiatan pembagian pelindung wajah ini. Kepala Polresta Bandung Kombes Polisi Hendra Kurniawan menegaskan, kegiatan pembagian face shield tersebut dilakukan secara serentak di seluruh pasar tradisional dan modern di Kabupaten Bandung. Dipilihnya pasar sebagai sasaran pembagian face shield mengingat masih banyak muncul kluster-kluster baru COVID-19 yang berasal dari kawasan pasar di wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, Popi Hopipah mengatakan, pihaknya hingga kini terus menguaspadai penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pasar. Pihaknya pun bersama gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung, gencar melakukan rapi tes kepada seluruh pedagang di pasar tradisional dan modern di Kabupaten Bandung. Pasar itu kita tergantung dari SK Menkes. Jadi kita akan selalu ikut protokol kesehatan itu kapan selesainya, PSBB, PSBB, kapan, AKB, kapan, tetap kita ingin ikut ke sana. Tetapi alhamdulillah, ini di gugus COVID-19 Kabupaten Bandung, saya mengucapkan terima kasih sekali ya, karena disinyalir di beberapa daerah bahagia pasar, kutas terbaru di dalam penularan COVID-19, tetapi gugus COVID-19 kita sudah dari abang mempunyai komitmen. Begitu dinyatakan kita juga terpapakkan demi COVID-19, kita langsung menginstruksikan pasar di jisim kembang. Pasar mulai di warung-warung. Meski sudah memasuki masa new normal dan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah bersama Forkopimda Kabupaten Bandung tetap puas pada mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, terutama di sejumlah lokasi banyaknya orang berkerumun, termasuk pasar.